Pore Si Junjung bersama masyarakat Kamang Baru, Kabupaten Si Junjung menggelar tablik akbar di Masjid Raya Kamang Baru. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama, serta menjalin silaturahmi yang dapat menciptakan suasana damai, menjelang digelarnya pelaksanaan pesta demokrasi di tanah air dalam waktu dekat ini. Ribuan masyarakat Si Junjung menghadiri tablik akbar di Masjid Raya Kamang Baru, Kabupaten Si Junjung pada Rabu siang. Kegiatan ini menghadirkan tiga orang ustadz secara bergantian, diantaranya ustadz Zainal Mutakin, ustadz Sam Hafiz, dan ustadz Hidayatul Al-Farouq. Acara tablik akbar ini yang digelar oleh Polres Si Junjung bersama masyarakat Kamang Baru Si Junjung, guna menciptakan suasana damai dan menjalin tali silaturahmi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, setidaknya dapat memberikan pencerahan dan ketenangan dalam berbuat serta ucapan, sehingga dapat menciptakan suasana pemilu damai di daerah tersebut. Ke Polres Si Junjung, AKBP Driharto mengatakan, tujuan tablik akbar ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT, serta mempererat silaturahmi menjelang pemilihan umum mendatang. Kegiatan tablik akbar yang digelar oleh Polres Si Junjung ini, bertujuan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu provokatif atau penyebaran berita bohong atau huk, serta mewujudkan pemilu 2019 damai sejuk dan badun sana. Ini salah satunya untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan. Kemudian yang dua, silaturahmi atau kita sesama umat ma'islam, dua islamianya kita tingkatkan. Kemudian kita juga fungsi dari tujuan dari tablik akbar ini adalah untuk menyejukkan, menyejukkan kepada kita sebagai umat islam yang badun sana. Bagaimana nanti tujuan akhirnya untuk pil pres dan pilek ini berjalan keaman dan produksi. Dari Si Junjung, Budi Sunandar, AINews melaporkan.